Cara Menjadi Wanita Yang Menyenangkan Cara Menjadi Wanita Menyenangkan 1. Tersenyum Jadilah pribadi yang menarik dan positif. Tersenyum merupakan hal sederhana yang menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki kepribadian yang hangat dan bisa membuat nyaman orang lain. Seringlah tersenyum dan berbuat baik, tentu saja hal ini harus tulus dari dalam diri kamu. Orang-orang akan menilai kamu sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Begitu juga dengan pria yang seringkali melihat kecantikan wanita secara natural berdasarkan caranya tersenyum dan menerima orang lain. 2. Komunikatif Jadilah wanita yang cerdas dengan mudah berbaur dengan orang-orang baru. Pria seringkali merasa cukup sulit untuk membuka topik pembicaraan. Kamu bisa membantunya untuk terlebih dahulu membuka topik pembicaraan dan biarkan pembicaraan itu mengalir. Kamu tidak perlu menominasi pembicaraan sesekali kamu cukup mendengarkan. Saat pria mulai tertarik dengan kamu dan menceritakan banyak hal mengenai kehidupannya, kamu juga bisa menanggapinya dengan tanggapan yang positif dan memberikan dukungan kepadanya. 3. Ramah pada semua orang Bukan orang pemalu. Berani menyapa orang yang kamu kenal menunjukkan dirimu adalah orang yang ramah. Kamu bisa menjadi sosok yang sama untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan sama sekali. Kamu bisa menjadi teman ngobrol dan banyak membangun komunikasi sangatlah berpengaruh. Keramahan yang kamu miliki akan membuat orang merasa nyaman denganmu. Mereka akan menganggap kamu sebagai teman dan kamu akan selalu diajak dalam segala acara. Menjadi sosok yang ramah itu memiliki banyak manfaat. 4. Berpikiran terbuka Gak banyak orang yang memiliki sikap dan pemikiran yang terbuka. Jika kamu memiliki sikap ini, kamu akan banyak disukai oleh banyak orang, bahkan semua orang yang mengenalmu. Pikiranmu sungguh dapat menerima segala hal dari segala arah. Kamu gak bisa menghakimi dan selalu memiliki pendapat yang bagus untuk menyikapi masalah. Kamu memiliki persona yang sangat bagus. Banyak orang yang ingin kenal dan berteman denganmu. Termasuk lawan jenis juga. Percayalah, jika sifat ini kamu miliki, kamu akan disukai oleh banyak orang. 5. Gak pernah perhitungan Gak perhitungan bukan hanya masalah tentang uang saja. Tapi juga waktu, usaha, dan ilmu yang kamu miliki. Kamu yang punya sikap baik, dengan gak berhitung atas apa yang kamu berikan, mampu membuat orang merasa bahwa kamu orang yang baik. Apa yang kamu berikan akan kembali padamu menjadi hal yang lebih banyak. Dan bukan hanya soal materi saja. Dari sinilah orang-orang akan menganggap kamu teman mereka dan memiliki banyak teman. 6. Easy going Santai, gak baperan, dan tidak punya dendam pada orang yang menyinggung perasaanmu bisa membuat banyak orang nyaman. Mereka yang ada di dekatmu bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa harus ditutupi. Bahkan bebas ngobrol tentang apapun tanpa takut menyinggung kamu saat berbicara. Sikap easy going akan membuatmu menjadi sosok yang lebih kuat. Segala macam hal yang terjadi dalam hidupmu tidak membuatmu mudah terpuruk. 7. Bisa menjadi pendengar yang baik Siapa saja yang bercerita dan didengarkan dengan baik akan merasa sangat dihargai sekaligus nyaman. Kamu yang punya sikap ini pasti sering didekati banyak orang. Karena memang kamu mampu mendengarkan masalah orang tanpa menyelah. Apalagi langsung memberikan saran tanpa diminta. Sosok yang mendengarkan juga menunjukkan bahwa kamu pengertian. Kamu bisa merasakan masalah orang lain dan gak bisa mengkritik mereka karena kamu gak tahu yang sebenarnya terjadi. 8. Pribadi hebat Kenali dirimu sendiri dengan mengenal apa potensi terbesar dalam diri kamu. Hal ini bisa membantu kamu untuk mulai mengasah dan menunjukkan pada orang-orang di sekitar kamu. Cintai diri kamu sendiri tanpa perlu merasa rendah diri membandingkan dengan fisik orang lain. Setiap pria memiliki kriteriannya. Dengan begitu kamu akan menemukan pria yang tepat yang benar-benar mencintai dan menerima kamu. 9. Merawat diri Tanpa mengubah bentuk fisik kamu dan tanpa membandingkannya dengan wanita lain, bukan berarti kamu tidak melakukan apapun. Kamu harus tetap mencintai diri sendiri dengan selalu menjaga kebersihan, merawat diri, dan mengenakan pakaian yang cocok dengan kamu. Mengenakan pakaian tidak selalu mengenai barang yang mahal. Kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan penampilan seperti apa yang kamu suka untuk tetap menunjukkan kepribadian diri kamu yang menarik. 10. Tunjukkan yang terbaik versi dirimu Kamu tidak perlu menggunakan standar kecantikan yang membuat kamu merasa rendah diri. Kamu hanya perlu memperlihatkan kepribadian kamu. Kamu bisa mulai mengikuti kegiatan sosial atau hobi yang kamu sukai dan mengasah kemampuan yang kamu bisa. Seorang wanita seringkali tidak hanya dilihat dari penampilannya secara fisik, namun mengenai kekuatan empati dan kebaikan hatinya. Oke sobat, itulah tadi 10 cara menjadi wanita menyenangkan. Pasti kita semua ingin disukai orang di sekitar kita. Dan inilah alasan mengapa kita selalu berusaha menjaga sikap, berbuat baik, hingga berusaha menyenangkan orang lain. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!